Jemah Jemah Dari luar tadi Iya Rame ya rame ya Ngopi aja lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Sore hari ini saya lagi bareng sama Pak Dewan dan Pak Kade Sesepuhnya Perburungan yang ada di Mana namanya Rumbia Seputi Timur Dimana disitu terkenal sebenarnya Sebelum jalan dibangun itu Saya pernah bilang bahwa disitu banyak sekali Burung-burung istimewa Jadi kenapa saya katakan seperti itu Burung sebelum gantang Sudah disiksa dulu Udah gak keru-keruan Nah Sekarang Sekarang jalannya udah bagus Luar biasa Dan kebetulan Udah kayak tol ya Dan kebetulan Besok tanggal 14 Januari Itu ada Acara ya Bertajuk Holland Cup Yang keberapa itu? Yang kelima Yang kelima Pastiin teman-teman Ada hadir ya Ke event ini Kita Silaturahmi Semua kelas loss gantangan Semua Kelas loss gantangan Dan Udah Sekarang pokoknya gak usah Banyak-banyak minum antimo Karena apa? Karena jalannya sudah bagus Kalau dulu mungkin kita alasan Mau datang kesana Jalannya yang rusak Dan sebagainya Sekarang gak ada alasan lagi Teman-teman harus bisa hadir kesitu Siap Tanggal 14 Januari 2024 Malam hari ini Kumpul sama teman-teman yang ada di Rumbia Namun Rumbia ini tempat Yang sempat viral ya Dengan jalan yang berlubang-lubang Alhamdulillah sekarang ini Jalannya sudah bagus Enak lah ya Tadi saya lewat itu udah enak Dan saya lihat Saya dulu itu kan Pernah mengatakan bahwa Di Rumbia ini sebenarnya Tempatnya burung-burung bagus Dulu Saya sempat seperti itu Hanya saja Burung itu akhirnya terisolasi Dan burung tidak keluar Saya mengatakan Burung-burung Rumbia itu Burung-burung bagus Bukan hanya dengan bakat dia Tetapi dengan Bagaimana dia terbiasanya Melewati medan yang luar biasa Waktu itu Jeglongan sewo Jeglongan sewo Jadi kalau burung dari Rumbia Kok main keluar Rumbia Kok dia kerja Ya itu tadi Burung itu kalau istilahnya itu Sudah mabuk perjalanan dulu Kalau burung itu Tidak burung hebat Masalah Terbukti waktu itu Saya pernah melihat Satu burung yang Menurut saya sih ya Itu cukup Grid Ya grid Burung bagus lah Tidak umumnya Burung itu Di atas latar latar Waktu itu ya Saya temukan burung dari Om Hulan Yang namanya Sinopati waktu itu Saya terkagum-kagum Dengan burung yang Luar biasa Dan waktu itu Saya mau bilang sama-sama ya Pak Luar biasa Luar biasa Dan ternyata Ya di Beberapa lomba yang pernah saya Lihat burung yang dari sini Itu ternyata juga Memang burungnya juga Bagus-bagus Saya yakin setelah ini Jalan sudah bagus Tidak ada alasan lagi Burung Tidak nampil Tidak nampil ya Karena jalannya sudah bagus Saatnya burung-burung yang ada di sini Untuk ditampilkan Keluar Rumbia Oke lah Oke teman-teman Di sini saya bersama Ini ketuanya Seseturnya Arka Putra Widjaya Pokoknya kalau di Rumbia Pasti kenal dengan beliau Ini Ombolan Teman Anggota Dewan Alhamdulillah Dan ini Setelah dua kali ke rumah Masanda Di Rumbu Rung Agung Pernah live juga bareng saya Di Munut waktu itu Dan ini teman-teman yang ada di sini Ini semua pemain Kelihatan dari wajah-wajahnya Kalau pemain burung itu Wajahnya pasti bersinar-sinar Senang Hidupnya senang Maka kita tuh harus bangga Harus bangga ya Saya punya hobi yang bikin hati kita senang Tadi saya baru pulang dari legan tangan Lanjut Ini kesini Mampu bareng Kita diskusi Seperti biasanya juga Dimana saya hadir itu biasanya Ada diskusi seperti ini Mantap luar biasa Pengalaman ilmunya Tentang dunia kejauh kompensanda Alhamdulillah setelah kita tangan Kemenangan juri Konsultasi Semoga kedepannya Khusus di wilayah dunia ini Dan yang lainnya Bisa berkembang Terbaik setelah Kemenangan juri Amin Amin Bermanfaat Bermanfaat Ya memang Kalau kita lihat Dinamikanya di dunia burung Khususnya murai batu Kan kita juga Dengarkan kabar Bahwa disana Mulai harga murah Disana Harga hancur Dan ini Jadi warna-warna Di hobi kita Kita harus terima itu Tetapi Dengan adanya Teman-teman disubun Saya berani Mengatakan Bahwa ternyata Itu tidak Ngaruh dengan kita Ya kan Karena kita Memang orang hobi Terserah deh Mau seperti apa Yang penting Saya ngerawat burung Gimana saya bentuk Burung itu jadi Burung yang terbaik Dan saya bisa Membawakan burung itu Ke Ya kegantangan Ke lomba-lomba Dimana dia bisa berprestasi Ini luar biasa Dan Dan ternyata Ternyata Kita harus bangga juga loh Kita Kita punya hobi yang sama Di murai batu ini Kita harus bangga Ternyata Kita juga Pernah menorekan Kemanfaatan Dimana Adanya Bumiya Kicor Ini berkembang Khususnya murai batu Banyak sekali Orang-orang Yang merasakan Manfaatnya Satu contoh Ya Konkret Adalah saya Ya Contoh konkret Ini diantara Ribuan orang Satu orang Yang merasakan Kemanfaatan Empat Tahun Saya Nge-youtube Ya Bicara Apa adanya Memberikan edukasi Ya Saya ada pencapaian Yang menurut saya Ya saya sering bahas itu Supaya teman-teman juga Nantinya lebih semangat lagi Di dunia burung Gitu ya Dulu saya Waktu konten pertama Juga gak bicara tentang Bagaimana saya cari uang Tetapi dengan Seiring waktu Ya Apalagi di dunia hobi Di dunia hobi itu Kita gak cari duit Buang duitnya Gak gitu Duit yang cari kita Ini loh serius Samen gini Enaknya kamu gini Samen Samen Taruh lah Samen bisa Nyetak burung Bisa merawat burung Bisa jadi solusi Untuk pemain-pemain Dimana pemain-pemain ini Burungnya Bermasalah Samen bisa rawat Samen bisa Selesaikan masalah Enaknya ngomong Itu sebutannya Joki lah Itu kalau di Jawa Joki itu dibayar Ya gak Bahkan kalau di Jawa itu Ada yang Orang itu Jadi joki Sudah 15 tahun Ya gak Samen tau lah Siapa orangnya Dan dia Dipekerjakan oleh Seorang bos Artinya disitu juga Ada manfaat Peternak juga Jalan pak ya Alhamdulillah Tangan juga jalan Juri-juri juga Jalan Dan insya Allah lah Karena kita ini Penghobi Kita coba untuk Rawat Dunia burung ini Khususnya murai batu Supaya Kedepannya terus Ada manfaat Ya mungkin hari ini Kita belum bisa menemukan Solusi di burung kita Tetapi saya yakin kok Saya yakin Apalagi bicara tentang rumbi Ya Burung-burung bagus Loh ada disini Jadi Semoga Bangsa anda datang ke sini Yang tadinya Tidak bisa kita Memecahkan masalah burung Nah tadi Banyak kawan-kawan Dari dulu Kawan-kawan Kita berkutat diantara kita Yang kena masalah Tidak pernah ada pendampingan Nah hari ini Bangsa anda dulu Kita janjikan Kapan kita bisa ketemu Hari ini Saya berterima kasih Bener nih bang Bener dengan Dengan Apa namanya Ya formula-formulanya itu Penggunaan itu juga Pemanfaatannya Kita Terarah jadinya Nah punya burung baru Burung-burung muda Punya burung yang sudah Main terus rusak lagi Kita gak pernah menemukan Siapa ini pendampingnya Tutornya Kita hanya Di dalam masalah itu Jadi berbulan-bulan Kita gak pernah menemukan Nah terima kasih bang Pada hari ini Kawan-kawan ini Semuanya Punya gak bener Apa yang disampaikan Bangsa anda itu Pengalaman-perempangan Di dunia kicau itu Sangat membantu kita Oh ternyata Ini Jadi banyak masalah Burung yang top perform Tergadaripal udah jelek Burung yang ini Ternyata Banyak masalah yang komplek Tadi yang bangsa anda Sudah diolahikan panjang lebar Itu Masukan buat kita Luar biasa itu Jadi Kalau kita Melihat nih ya Saya sendiri Dari awal pun Saya mengatakan Bahwa burung-burung bagus Itu sebenarnya Dari rumbiah ini Ternyata Buraya timur Buraya timur Buraya timur Buraya timur Buraya timur Buraya timur Sampai itu sudah punya Bekal burung bagus Sebenarnya Tetapi 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 nih masalahnya Orang yang sudah terbiasa Enak Biasa mendapatkan burung bagus Mereka tuh merasa nyaman Dia lupa dengan zona nyamannya Alah nanti kalau rusak ya Beli lagi Kan begitu masalahnya Ya kita cobalah Belajar dengan teman-teman Yang ada di luar sana Dimana kita harus pahami Burung itu barometer Tetap Kalau kita bicara murai Itu tetap lampung Gitu lah ya Banyak pemain-pemain bersadar Itu harus diakui Itu dari lampung Artinya apa Memang Bahan burung bagus Itu Ya dari lampung Bahkan saya mengatakan Di beberapa konten itu Terserah lu mau Sepi di daerah mana Mau bicaramu Seperti apa Tentang murai batu Di daerahmu Saya tetap yakin Bahwa murai batu itu Akan tetap berkembang Di lampung Di tanahnya Ini tadi loh ya Nah Masalahnya begini Karena orang-orang Sudah nyaman Lupa dengan zona nyamannya Lupa dengan upaya Sedikit aja masalah Sudah lah Sudah lah Gitu ya Cobalah kita belajar Dengan burung-burung Yang terdahulu Di orang-orang Luar sana Dimana burung Lagu Dulu burung-lagu Kalau nembak panjang Tapi ngering Kita kayaknya Aduh Ini gak bisa kayaknya Udah lah Dijual aja Gitu ya Tapi kalau orang-orang Di sana coba Ada yang Dilagban Pakai lagban Bening itu Sampai nutupin atas Ada yang Sangkarnya pakai Apa Galon Ya kan Mika itu Ya Ada lagi yang Supaya dia Tidak turun-turun Dikasih minyak Kayu putih Bawahnya Mencari masalahnya Supaya Ketemu Nah Kalau kita Artinya mereka Banyak upaya Kita ini seharusnya Senang Dan Sudahlah Ya Saya Ini Ini percaya Bahwa sebenarnya Banyak burung istimewa Yang ada disini Hingga Sampean itu tadi Kalau Sedikit saja Bisa Mencari Mencari Ya Untuk Menuntaskan masalah ini Saya yakin Burung-burung yang dari sini Luar biasa Pasti akan Bersayang Banyak Banyak burung Banyak Ya okelah Kita Tidak harus Muluk-muluk Mungkin di luar sana Ada romba Sekelas Kayak SMM Dengan tiket 22 juta 11 juta Kita Tidak usahlah Terlalu Ya kan Tidak usah Terlalu ambisi Untuk itu Tetapi Kita juga Jangan tinggalkan Kita sudah Bisa pelajari Oh Standarisasi Burung-burung Grid Ya Nasional ini Yang sering juara itu Bagaimana Jangan kita Hanya bicara Tentang Peristiwanya Oh Avatar Juara Nampil Begini Hanya seperti itu Tetapi Pelajari Kenapa Avatar Juara Apa istimewa Avatar Hasilnya apa Nanti Kalau kita belajar Disitu Kita akan Menemukan Paling tidak Hampir Kesamaannya Itu ada Sepertimana Avatar Itu bisa jadi Barometer Kan begitu Jangan hanya Bicara tentang Peristiwanya Oh itu Juara Superman 1 miliar Ini Jangan itu Yang kita Pusingkan Kita juga Tidak harus Mikir sampai sana Kita tidak usah Mikir sampai sana Kita cukup Cukup aja Di Tepat kita Seputar kita Kita hidupkan Orang kita Menerimati hobi Tapi paling tidak Kita sudah punya Standarisasi Untuk Mencetak Dan mencari Paling tidak Ada contohnya Seperti mana Apatarkah Pangestukah Ya kan Singoedankah Rampes Nah seperti itu Saya yakin lah Kalau kita sudah Tahu Oh caranya bagaimana Insya Allah Disini Luar biasa Memang Memang yang saya Saya sedikit Mengkoreksi ya Kalau kita Bicara tentang Kualitas Materi Kita harus Aku Teman-teman Kita yang Di luar sana Itu lebih Pintar Bahkan Bisa saya Katakan Burung yang Jelas Tidak bisa Digantangkan Yang Tidak punya Mental Sama sekali Setelahnya Burung jelek Tapi Paling tidak Burung itu Kalau di sana Itu mempunyai Materi Materi Yang Bagus Dulu saya pernah Mengatakan Pak Ada harganya Murai Batu Terletak pada Irama Lagunya Ya kan Poin tertinggi Di Murai Batu Adalah Mentalnya Karena itu Yang diuji Penilaian itu Ada di materi Nah bagaimana Sekarang ini Kita Mencari Atau mencetak Burung yang Betul-betul Mempunyai Itu tadi Sekali dia buka Materi yang Dituarkan Sekali dia buka Materi yang Dituarkan Caranya pun Sudah jelas Kalau kita Punya Ternakan Ada Burungnya Ada Trotolannya Ya jangan Ditaruh Dimana Di rumah Ada Ternakan Karena dia Pasti akan Mengadopsi Suara burung Kandang Begitu juga Kalau kita Mau upayakan Burung dari Trotol Di rumah kita Ada burung Dewasa Ya kita Hindarkan Karena dia Pasti Bisa Katakan 99% Dia akan Mengadopsi Suara Gonggongannya Burung Dewasa Artinya Artinya Tidak Tidak Pernah Kita Pikirkan Tidak Pernah Kita Pikirkan Kalau ada Burung Gonggong Saya Benci Pengen Saya Ustikan Yang Gonggong Semua Itu Gonggong Ya Ya Burung Empat Itu Terutal Pasti akan Menirikan 99% Maka Artinya Apa Supaya Burung Itu Tidak Punya Gonggongan Walaupun Gonggong Adalah Suara Asli Dari Murai Batu Murai Batu Itu Adalah Salah Satu Burung Yang Dia Itu Memang Punya Kealian Untuk Merekam Dan Merangkai Gitu Loh Kadang-kadang Gonggong Itu Juga Beda Beda Antara Burung Satu Dengan Yang Lain Ya Kan Gayanya Cengkok Bagaimana Begitu Ya Nah Kalau Burung Sudah Difokuskan Dalam Pemasteran Gonggongan Itu Walaupun Terkesan Sepertimana Burung Yang Tidak Nekan Tapi Paling Tidak Dia Akan Merangkai Dengan Apa Yang Pernah Dia Dengar Ya Mungkin Anggap Aja Kayak Jenggot Mungkin Versi Versi Dia Akhirnya Ada Kekasar Kasaran Tetapi Itu Sebenarnya Dia Mencoba Untuk Merangkai Suara Jenggot Ini Tadi Itu Lebih Kengukluknya Kalau Di Suara Suara Yang Nada Nada Tinggi Itu Sesuatu Yang Ada Kepastian Bahwa Dia Pasti Akan Menerima Dan Merekam Suara Suara Itu Dan Itu Bisa Dibuktikan Sekarang Itu Teman Teman Yang Di Luar Sana Sudah Mulai Berfokus Soal Itu Sekarang Kalau Kita Di Lapangan Jangan Hanya Bicara Tentang Oh Itu Serem Burungnya Itu Mewa Kerjanya Jangan Balak Untuk Menilai Bagaimana Dia Mengeluarkan Materinya Dalam Enaknya Ngomong Dalam Seratus Kali Dia Bunyi Berapa Kali Dia Mengeluarkan Materi Kalau Seratus Hanya Sepuluh Kan Berandingannya Terlalu Jauh Ya Ya Dia Tetap Ada Suara Gonggongan Tetapi Presentasenya Paling Tidak Kecil Dan Bagaimana Itu Dikecilkan Yaitu Dengan Cara Pemasteran Dengan Fokus Itu Kalau Masteran Tidak Harus Pakai Burung Masteran Tapi Pakai HP Pun Pakai MP3 Tidak Masalah Ini Dulu Pak Nyomam Dulu Kalau Kita Dulu Selaku Saya Ditanya Om Anda Pemasteran Menggunakan Burung Asli Dengan MP3 Bagus Mana Ya Saya Kan Harus Bicara Dengan Jujur Ya Memang Bagus Burung Asli Bagus Itu Apa Aja Satu Dia Lebih Tebal Dia Ada Tekanan Bahkan Kalau Disuarakan Di Lapangan Burung Itu Bisa Berdampak Musuhnya Takut Dan Sebagainya Dan Begitu Dan Ada Lagi Ada Rasa Beda Saat Kita Mau Master Pakai MP3 Atau Pakai Burung Asli Rasanya Beda Ada Kebanggaan Tersendiri Tetapi Ingat Ingat Lagi Burung Yang Terbiasa Dengan Tekanan Secara Otomatis Dia Akan Mengurangi Tenaga Dengan Signifikan Itu Logikanya Kan Ketemu Itu Ya Nah Maka Maka Kalau Kita Lihat Di Burung Burung Saat Ini Itu Kan Banyak Burung Yang Materi Tapi Dia Entek Aja Bawanya Kok Nggak Capek Capek Itu Kan Begitu Dan Itulah Dulu Kalau Kita Bicara Tentang Bagus Kualitas Materinya Tetap Bagus Burung Asli Tetapi Ya Itu Tadi Ada Masalahnya Ada Konsekuensinya Nah Ternyata Ternyata Disitu Kan Saya Katakan Juga Kalau Mau Pengen Bagus Tetap Bagus Tetapi Bagus Lagi Kalau Bagus Pakai MP3 Bagus Lebih Bagus 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 Burung Asli Ya Begitu Ya Yang Gak Bagus Itu Apa Burung Gak Dimaster Itu Untuk Orang Orang Dulu Yang Dia Memang Pengen Burung Bagus Tetapi Dengan Budget Yang Tipis Sama Beli Burung Tarolah Harga 3.000 Beli Cililin 2.000 Beli Cungkok 3.000 Beli Apa Semua Ini Kalau Diuangkan Ini Kan Mahal Mas Telah Dengan Burung Akhirnya Pakai MP3 Dulunya MP3 Rasa Grid Rendah Sekarang Itu Beda Cerita Karena Ingat Di Dalam Penjurian Itu Tidak Ada Spesifik Seorang Juri Terus Ini Cililin Suara Asli Oh Ini Suara MP3 Atau Suara Cililin Colibri Ninja Gak Ada Asal Juri Dengar Oh Ini Cililin Ya Pokokin Gitu Loh Ya Dan Memang Di Saat Burung Diberikan Suara Suara MP3 Itu Lebih Ringan Dia Lebih Ringan Gak Muras Tenaga Satu Itu Ya Kalau Kita Upayakan Dengan Burung Hidup Semua Kalau Burung Itu Ya Memang Burung Flashlist Burung Bagus Semua Untuk Materi Itu Tadi Ya Jual Memang Konslet Reja Konslet Cumbok Konslet Itu Kalau Ini Nanggung Semua Akhirnya Degak Bunyi Nah Burung Kita Kan Bisu Tapi Kalau MP3 Yang Sekarang Sudah Mulai Modern Di Setting Bagaimana Dia Mudah Diterima Dan Seolah Sepertimana Burung Asli Kalau Itu Pakai MP3 Kalau Kita Tetap Pengen Pake Burung Asli Belilah Burung Asli Ya Burung Asli Suara KW Apa Artinya Ninja Nisi Cililin Cililin Cungkok Yang Nisi Cililin Yang Nisi Katas Reba Ini Kan Burung Asli Tetapi Dengan Suara KW Nah Kinoi Bisa Gerejaan Dan Itu Kalau Kita Fokus Intinya Burung Asli Bagus Burung Saya Juga Bisa Mematakan Oh Burung Asli Sebegini Kita Udah Paham Ya Jelas Burung Saat Dianekan Suara Cilililin Berkali Kali Dia Pasti Gampang Capek Ya Kita Juga Bisa Melihat Burung Kok Nye Mbak Cililil Kok Dengan Santainya Artinya Ini Bukan Cilililin Asli Dan Itu Bisa Dibuktikan Kala 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 Pengen Pake Burung Asli Ya Carilah Burung Dari Suara Kami Itu Tadi Insya Allah Nanti Semen Akan Mencetak Burung Dengan Variasi Materi Yang Yang Dikatakan Mewah Mewah Jangan Lupa Umpaman Kicau Dilihat Subscribe Subscribe Lontenya Itu Luar biasa Angkat Topi Saya Dengan Bang Sandau Maman Kicau Segudang Tentang Dunia Kicau Luar biasa Semua Belajar Ya Adanya Bisa Menemukan Itu Karena Belajar Karena Pengalaman Juga Tahun Tidak Dulu Kedalam Dunia Kicau Ya Tau Sendirilah Dulu Saya Yakin Disini Disini Kan Dekat Paling Dekat Berarti Pasar Burung Waktu Itu Adalah Probolinggo Saya Mengenal Murah Itu Dari Sejak Kecil Dan Setiap Saya Dibawa Bapak Ke Probolinggo Pasti Pulang Sandal Ilang Satu Karena Tidur Perjalanan Perjalanan Inilah Yang Jadi Ya Momen Memorinya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Saya Berupaya Semua Belajar Saya Pengen Memberikan Kabar Baik Seumpama Ada Sesuatu Yang Kurang Atau Sesuatu Yang Salah Ya Itulah Kelemahan Saya Tetapi Semua Itu Saya Pengen Memberikan Kabar Baik Entah Itu Soal Main Burunya Ngerawat Burunya Dan Soal Peterakan Dan Sosial Juga Luar Biasa Hasil Penjualan Ngedul Nungani Apa Namanya Total Morak Itu Luar Biasa Untuk Apa Namanya Sosial Ngasih Bantuan Ke Orang Miskin Tempi Tulansia Beras Dan Sebagainya Angkat Topi Saya Pernah Ditanya Soal Itu Apa Alasan Anda Untuk Melakukan Itu Selain Anda Hanya Bicara Tentang Amat Pak Mungkin Yang Berfikir Atau Punya Fikir Soal Dunia Burung Ini Juga Tidak Banyak Orang Sebenarnya Tetapi Banyak Orang Berfikir Bagaimana Membuat Lomba Bagus Bagaimana Membuat Konsep Lomba Bagus Bagaimana Lomba Yang Untung Bagaimana Lomba Yang Ramai Pemain Pemain Juga Seperti Itu Tetapi Ternyata Jarang Yang Di Sisi Lain Memikirkan Bagaimana Dunia Burung Itu Bisa Berkah Harapan Saya Itu Supaya Selain Orang Orang Punya Fikir Soal Kita Bicara Tentang Logika Di Sisi Lain Kita Bicara Tentang Doa Mudah Mudahan Ya Karena Ini Semua Ada Manfaat Ternyata Di Dunia Kicau Dunia Hobi Kita Dapat Manfaat Untuk Semua Ini Luar Biasa Menurut Saya Itu Motivasi Saya Oke Oke Mungkin Itu Teman Teman Dan Posisi Ini Sudah Malam Terima kasih Banyak Jari Tulungan Sampai Rumbia Mudah Beran Teman Teman Rumbia Sukses Selalu Mudah Anda Sehat Selalu Ini Cuma Bisa Lihat Di Youtube Subscribe Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Siap Oke Teman Teman Cukup Gitu Aja Makasih Saya Rasa Cukup Sia Sukses Lalu Umpama Nekin Cok Mantap Sampai